Sejarah Pangeran Suryanata Diawali dengan sebuah pelayaran yang dilakukan oleh Mpujat Mika dengan si Prabayaksa, dan ia merupakan seorang saudagar dari negara Keling, yang sebelum pergi diwasiati oleh orang tuanya bahwa ia harus bersinggah di suatu wilayah yang berhawa panas, dan akhirnya ia menyinggahi Amuntai karena dirasa sesuai dengan wasiat tadi. Karena Mpujat Mika menganggap dirinya hanya seorang pedagang bukan kesatria, maka ia membangun sebuah tempat untuk tinggal yang sekarang dinamakan Candi Agung. Dan untuk melambangkan dirinya sebagai raja maka ia membuat sebuah patung replika dirinya yang pembuatnya langsung didatangkan dari Cina. Diketahui Mpujat Mika mempunyai dua orang anak yaitu Mpumandastana dan Lembuamangkurat, Lambungangkurat dan kemudian Lambungangkurat dijadikan patih pada saat itu, pada suatu saat Lambungangkurat berpikir bahwa tidak lengkap kalau kerajaan Bipa tidak mempunyai seorang raja. Karena itu ia bertapa di daerah Ulu Banyu, negara, selama 40 hari 40 malam dan pada malam terakhir pertapaannya, sebuah petunjuk datang melalui sebuah suara yang mengatakan ia harus menyediakan 40 jenis makanan dan 40 jenis kue beserta iringan dayang-dayang yang berpakaian serba kuning melambangkan kemewahan pada kerajaan Bipa pada saat itu, setelah itu Lambungangkurat kembali ke istana untuk menyediakan semuanya. Setelah semua sesaji dan dayang-dayang sudah disiapkan di tempat ia bertapa dan ritual dilasanakan tidak lama kemudian, muncul buih yang memunculkan seorang putri yang akhirnya dijadikan raja perempuan di kerajaan Bipa, yang diberi nama Putri Junjung Bui. Sebuah wangsit yang mengatakan bahwa jodoh Putri Junjung Bui berada di seberang lautan yaitu di kerajaan Majapahit. Maka diutuslah seorang pengawal ke Majapahit namun sesampainya di sana. Maha Raja Patih Majapahit mengatakan ia memiliki anak tapi tidak sempurna yang tidak mempunyai tangan dan kaki bernama Raden Putra. Maka orang menyebutnya Raja Bulat Bulali. Versi hikayat Lembu Mangkurat, Lambung Mangkurat menyebutkan Raden Putra lahir hasil pertapaan, Tapa Berata, Ratu Majapahit. Amir Hasan Bondan dan Sulu Sejarah Kalimantan menulis tersebut cerita Ratu Majapahit bertapa dan mendapat dalam pertapaannya itu seorang anak laki-laki yang terbungkus seluruh batang tubuhnya dengan semacam kulit yang tipis. Menurut suara gaib yang didengarnya waktu bertapa, bahwa bungkusan anak itu tidak boleh diganggu, cuma dipelihara saja baik-baik. Negeri Majapahit kelak akan bertambah makmur. Anak yang terbungkus itu dinamai Raden Putra. Patih Lambung Mangkurat dalam cerita kemudian pergi berlayar dengan Banawa, kapal layar, si Prabayaksa ke Majapahit untuk meminta Raden Putra kepada Raja Majapahit. Raden Putra, Pangeran Suryanata, akhirnya berjodoh dengan Putri Junjung Buih. Walaupun seperti itu, seorang utusan tadi tetap meminta untuk Putra Maharaja Patih tetap dibawa karena ingin melaksanakan wangsit yang didapat. Sesampainya di Muara Banjar, Putri Junjung Buih mendapat kabar bahwa calon suaminya hampir tiba di Tanah Banjar. Tapi Sang Putri ingin mempunyai suami yang sakti dan gagah perkasa agar tidak kalah dengan kesaktiannya. Maka Putri Junjung Buih mengutus naga di langit untuk menghalau air agar kapal mandek di tengah lautan. Para pengawal pun bingung apa yang harus dilakukan sampai akhirnya mereka bertanya kepada Pangeran Bulat Bulaling dan kemudian ia mengatakan bahwa lemparkan saja dirinya ke air. Pertempuran hebat pun terjadi, naga tersebut pun tewas, dan tiba-tiba Raden Putra yang sebelumnya tidak memiliki anggota tubuh lengkap berganti muncul dengan anggota tubuh yang lengkap menjadi Pangeran yang gagah perkasa. Akhirnya Putri Junjung Buih mengakui kesaktian Sang Pangeran dan bersedia untuk dijadikan istri. Prosesi pernikahan pun dilaksanakan, selesai prosesi pernikahan lambung mengkurat menobatkan Raden Putra dan Putri Junjung Buih untuk menjadi raja di negara Dipa dengan gelar Pangeran Suryanata. Diceritakan pula bahwa Pangeran Suryanata seorang yang jawara dan sakti. Mengingat kecantikan Putri Junjung Buih maka setelah berada di tangan Pangeran Suryanata pun, masih banyak pemuda lain yang berebut ingin mengawininya. Sebanyak 39 orang pemuda yang merupakan anak raja-raja di luar negara Dipa yang ingin merebutnya dari Pangeran Suryanata. Salah seorang anak raja tersebut, yaitu Raden Sinar Banyu berhasil menculiknya. Tetapi dalam sebuah pertempuran terakhir Pangeran Suryanata berhasil merebutnya kembali. Raden Sinar Banyu dan para pemuda lainnya menyerah kalah dan mereka semua bersedia membayar upeti kepada negara Dipa. Ketika menjadi raja banjar di kerajaan negara Dipa, ia mendapat sebutan Maharaja Suryanata. Daerah kekuasaannya selain Kaliamtan Selatan yang ada sekarang juga mencakup Sukadana, Sanggau, Batang Lawai, Karasikan, Kota Waringin, Kutai dan Berau atau hampir mencakup wilayah empat provinsi Kalimantan sekarang. Pada suatu hari Pangeran Suryanata mengadakan karasmin, keramien, luar biasa serta menjamu sekalian raja-raja dan patih-patih dan rakyat dalam negeri. Tadkala orang banyak sedang asyik dan ramai bersenda gurau, tiba-tiba Pangeran Suryanata berbicara di tengah orang banyak. Menerangkan bahwa Baginda akan pulang ke tempat lama, di Kayangan. Setelah memperingatkan dan menyampaikan pesan-pesan, dan setelah habis berbicara, dengan sekejap gaiblah Pangeran Suryanata bersama Putri Junjung Bui. Pangeran Suryanata pendiri dinasti negara Dipa yang sangat masyur itu hingga saat ini tak diketahui keberadaan makamnya. Bahkan di sebagian kalangan masyarakat Banjar percaya bahwa Pangeran Suryanata tidak meninggal dunia tapi gaib berpindah alam. Pangeran Suryanata gaib bersama istrinya Putri Junjung Bui ke Gunung Pamaton. Dari perkawinan Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Bui lahir Raden Surya Gangga Wangsa dan Raden Surya Wangsa. Setelah kedua anaknya tumbuh dewasa tahta kemudian diserahkan kepada Putra Sulung Pangeran Surya Gangga Wangsa.